Di tahun 2018 ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tabalong menganggarkan setidaknya 22 miliar untuk peningkatan jalan lingkungan, baik di perumahan yang dikembangkan, developer, maupun di pedesaan. Seperti yang dijelaskan Kepala Disperkim, Saiful Bahri, angka ini diperkirakan masih belum mencukupi untuk meningkatkan jalan lingkungan di seluruh wilayah Tabalong. Terlebih saat ini, Disperkim menerima banyak usulan perbaikan jalan lingkungan. Jadi memang kalau melihat banyaknya usulan yang masuk ke Dinas Perumahan Perumahan dan Pertanahan Tabalong, banyak sekali jalan-jalan yang belum kita tingkatkan maupun kita perbaiki untuk pelihara untuk masyarakat dapat menggunakan jalan-jalan lingkungan sebagaimana mestinya. Jalan yang di kecamatan ini kan, antar kecamatan ini dan kabupaten, nanti luasnya ke permukiman sudah, banyak sekali cabangnya. Nanti akan apa, insya Allah di perubahan anggaran akan kita data secara manual. Meski belum memiliki data yang pasti, Saiful memperkirakan jalan lingkungan lebih panjang jika dibandingkan jalan kabupaten. Pada anggaran perubahan 2018 mendatang, Disperkim akan melakukan pendataan secara manual, seluruh kondisi dan panjang jalan pemukiman di Tabalong, sehingga dapat memperkirakan pagu anggaran untuk dapat meningkatkan jalan lingkungan di Tabalong. Jalan lingkungan sendiri dulunya merupakan wewenang dinas PUPR. Sejak berdiri satu tahun lalu, pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkungan pun beralih ke Disperkim. Saiful menjelaskan dalam setahun terakhir, Disperkim telah memperbaiki setidaknya 5 km jalan lingkungan. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap tergantung dari besaran anggaran yang disetujui. Henriani, TV Tabalong melaporkan.